Dalam sebulan terakhir penyebaran COVID-19 kembali terjadi di wilayah Kabupaten Seruya. Untuk itu masyarakat diingatkan tetap waspada, meski penyebaran ini tidak terlalu dikhawatirkan seperti tahun sebelumnya. Tingginya aktivitas masyarakat di luar rumah dan berkumpul bersama dengan sejumlah orang, masih dimungkinkan besar terjangkitnya penyebaran COVID-19 jika tidak melakukan proteksi kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan, Dr. Bahrun Abbas menyebut, penyebaran COVID-19 saat ini memang sudah dikatakan melandai. Namun informasi yang diterima dari pihak Rumah Sakit Umum daerah ini ada pasien yang kembali terkonfirmasi positif COVID-19 dan sudah dilakukan perawatan di RSUD Dr. Solihin Kuala Pembuang. Menurutnya, daya tahan tubuh dan proteksi kesehatan yang harus selalu dijaga, sehingga COVID-19 tidak kembali terjadi seperti sebelumnya. Informasi yang kita terima memang ada pasien COVID-19, tapi kan ya COVID-19 sekarang sudah dianggap tidak terlalu, yang tertinggi soal asum mandi dan sebagainya mau dirawat, dia dirawat. Karena memang di, kayaknya di setara nasional juga ada peningkatan kasus itu. Yang penting tetap prokes dan pikir tidak ada masalah. Nah, kalau data pasien berapa, kita belum ada laporan pasti dari rumah sakit. Ya, jadi memang saat ini kita sudah sepertinya mulai ada lagi pasien COVID-19, tapi tidak separah kayak dulu ya, atau kan datang tiba-tiba sosok terus berdrop gitu ya, sosok tidak sampai seperti itu. Cuma kita hasil pemeriksaan, karena kalau begitu ada pasien baru, apalagi orang dari luar, misalkan dari luar kota kita datang, curiga ke arah sana ya, kita kemudian beresal dengan pemeriksaannya dan ternyata memang positif. Mengingat dalam sepekan ke depan adanya cuti dan libur bersama menyambut Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, kewaspadaan perlu ditingkatkan agar resiko terjangkitnya COVID-19 dapat diminimalisir.